Oke berarti itu dari ransomware protection dari Huawei termasuk dari sisi dari file servernya dari sisi NASnya sampai ke airgap tadi ya Pak ya ya Nah ini kan data banyaknya ada yang structure structure Nah itu gimana sih dari sisi solusi untuk memanage dari sisi structure data ini Oke kalau kita itu menarik banget ya sebetulnya punya platform namanya DMI ya DMI tetap atau data manajemen engine ya ya jadi memang yang pertama fungsi DMI ini yang pertama adalah centralized manajemen untuk semua storage yang Huawei ya jadi dia bisa melakukan provisioning kapasitas ke device-device tercaya Huawei yang terkoneksi ya begitu di DC ataupun DDR yang kedua juga bisa implement traffic policy kios kemudian dia juga bisa nanti akan bisa melakukan replikasi jadi nge-push jadi single point of management yang kedua dari sisi data manajemen jadi dia bisa terkoneksi ke sebuah storage ya jadi dia bisa mereplikasi eh kita bilang namanya metadatanya metadatanya diimport lah nanti ke DMI ya dari sisi DMI nanti bisa kata semuanya nanti kita bisa single search nantinya berarti bisa search data-data yang atau file-file yang ada di dalam data tersebut ya oke jadi sebetulnya kita juga bisa mengkoneksikan juga ke sunswitch ya kita bisa nge-post juga create zone zoning itu bisa ya jadi ini multifungsi sebenarnya tetapi lebih diutamakan saat ini sebagai centralized manajemen dari semua storage Huawei menarik menarik berarti ini daripada kita pakai beberapa macam platform untuk data manajemen kita pakai single 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 ini ya Nah kalau kita berbicara mengenai storage nih kan kita lagi go green nih saat ini nih ya nah ini apakah dari sisi solusi dari Huawei itu udah go green juga apa bagaimana dengan cover footprintnya terus kemudian apakah sudah sesuai dengan standar-standar industry juga seperti ya ini satu hal yang menarik juga tentang data green ya untuk oflash-nya storage-nya Huawei ya sobat berkawannya storage kita itu yang pertama memang tadi saya sempat mention ya bahwa untuk Dorado kita support NVMe all flash ya SAS juga kita support nah kalau kita bicara training beberapa tahun lalu itu kan trainingnya lebih banyak hybrid ya which is carbon footprintnya lebih tinggi karena kalau kita bicara spindle disk ya kan analysis disk tuh sangat nggak green sebenarnya konsumsi power sangat tinggi ya dan cenderung lebih mudah juga untuk failure ya karena dia secara umur tergantung putaran disknya betul ya atau RPM kita sebut nah di Huawei sendiri kalau bicara tentang data green ini sebenarnya sudah menjadi beberapa standar di negara-negara maju bahwa yang di implement storage yang dimiliki harus green go green istilahnya seperti itu nah kita punya footprint yang lebih baik dibandingkan beberapa brand yang lain contoh-contohnya dalam single 2U enclosure single enclosure kita support sampai dengan 36 disk nah itu disknya buatan Huawei sendiri gitu ya di industri kebanyakan itu cuma 24 atau 25 jadi kita bisa bayangin secara rack density kita bisa muat lebih banyak kapasitas lebih banyak energinya lebih sedikit dibandingkan dengan spindle disk ya jadi kita bisa menggerinkan kita bisa apa mengupgrade ya dari peralatan yang lama kita pindahin ke all flash dan itu juga menciptakan yang namanya data acceleration ya which is dari spindle ke SSD ataupun NVMe ya kan nilainya lebih kecil dan secara SLE tentunya akan lebih baik dan juga energinya lebih hemat ya tentunya energinya akan lebih hemat ini sobat berkawan ini menarik banget nih kita tadi sudah membahas tentang data green nah Pak Yahya sebenarnya kan sekarang nih beberapa aplikasi beberapa customer nih udah mulai cloud net udah berpikir untuk cloud native dan beberapa aplikasinya udah container lah container lah nah pertanyaan saya Huawei storage ini support nggak sih kalau untuk cloud native dan sih menggunakan container oke ya ini kalau kita bicara tentang mobile banking support apps ya ada di perbankan ya ya semuanya udah konteners ya jadi modulnya bisa bisa naik kapan aja bisa diganti kapan aja ya oke menjawab pertanyaan tadi Mas Daniel ya storage Huawei itu kita punya container plug-in ya kita Dorado itu kita punya plug-in untuk Kubernetes misalnya seperti itu jadi nggak usah khawatir ya secara best practice sendiri Kubernetes itu atau container application ya container ya biasanya itu menggunakan service NAS so which is in the market ya Dorado itu punya 30% performance lebih dalam hal NAS di market ya kalau kita compare dengan vendor yang ada sekarang beberapa brand yang ada sekarang kita punya kita punya satu data ya comparison tentang NAS services performance which is kita itu 30% dengan skenario yang sama seperti itu jadi jangan takut sobat perkawan ya ketika mendeploy container ya storage kita support baik itu dideploy secara bermetal ataupun dideploy di atas VM contohnya mungkin di atas Tanzu VMware Tanzu ya menarik banget ini penjelasan tentang cloud native sama containernya di Huawei storage nah pertanyaan selanjutnya nih Pak terkait sebenarnya tadi kita udah ngomongin si container nah sekarang biasanya sobat berkawan tuh penasaran sama yang namanya success story nih Pak biasanya gimana success story nya Huawei storage yang ada di Indonesia atau bisa dibilang mungkin ada solusi di CDRC yang udah sukses di implementasi Pak? seperti apa tuh Pak? ya di sini kita mungkin ada salah satunya juga ya kalau saya bicara ya salah satunya success story kita di FSI atau industri perbankan juga dengan BRK ya salah satu bank BUMN ya yang mungkin kita nggak sebut dulu namanya saat ini ya tapi juga kita juga storage kita juga dipakai di bank swasta terbesar di Indonesia ya kemudian ada juga bank regional ya dan even di bank regional itu kalau saya sebutin lagi bahkan F2F2X nya itu terpakai sekali jadi mulai dari primary storage kemudian bagaimana dia membangun virtual private cloud kemudian membangun data data backup strategi ya improve ya data backup nya dan recovery nya kemudian juga mereka bangun untuk analytic private cloud jadi jangan khawatir nggak cuma di Indonesia tapi juga di worldwide ya dari 100 bank itu sekitar 50 top global bank itu udah pake Huawei wah menarik sekali nih success story dari DCDRC mungkin teman-teman sobat BKM mungkin pengen tau lebih lanjut mengenai success story dari sisi ransomware protection nih kira-kira ada nggak sih success story di customer Huawei? oke ya jawabannya pasti ada jadi yang pertama mungkin ada beberapa case ada yang di mainland di China tapi di Asia Pasifik juga ada ada kita jadi kalau kita bicara tentang platform misalnya masing-masing institusi sekarang lagi bangun sebenernya kan platformnya ya untuk ada yang bilang NIST gitu ya dengan menggunakan platform NIST ya kemudian setiap misalnya BI atau OJK nya juga ngeluarin tuh platform untuk anti-ransomware bagaimana standar security yang harus dibangun untuk melindungi data dari serangan anti-ransomware ya tentunya semua itu menyangkut tentang cyber security ya beberapa customer kita sudah ada yang pake ya tadi saya sebutin tadi yang in device ataupun cyber ataupun air gap semua konsep itu sudah terpakai gitu nah menarik nih ternyata solusi-solusi dari Huawei ini udah udah terpakai di customer dan customer merasakan benefitnya nah untuk di tahun 2024 nih Pak Irwan untuk harapan Huawei di tahun 2024 itu seperti apa sih dan plan kedepannya 2024 itu seperti apa di Indonesia oke jadi kalau tadi Pak Yahya sudah bilang bahwa memang Huawei sendiri sudah cukup banyak dipakai di financial ya tadi ditangankan jadi kita memang mengucap syukur dan berterima kasih kepada customer kami memang yang sudah mempercayakan kepada produk Huawei jadi memang di financial sendiri top 4 banks di Indonesia sudah menggunakan produk Huawei di luar regional bank ya lalu juga bukan cuma di financial sebenernya jadi memang di industri seperti government lalu di energy di transportation lalu di manufacture itu kita juga ada beberapa customer kami gitu jadi karena memang kenapa kita bahas ransomware karena memang semua kan sekarang arahnya ke digital penyimpanan juga digital rumah sakit sekarang juga archiving juga gak pakai kertas digital jadi memang data itu sangat penting nah memang kita 2024 kita memang akan melakukan road campaign lebih banyak ke berbagai kota jadi mungkin kita akan menghampiri sobat berkawan bersama-sama dengan berk jadi memang tahun lalu kita sudah bersama-sama dengan berk kita pergi ke beberapa daerah seperti Lombok Bali dan Makassar dan memang berk sendiri adalah bukan berk ya Huawei adalah prinsip pertama yang melakukan road show sama BRK nih gitu dan memang kita sangat senang nih berpartneran dengan BRK karena memang BRK juga punya regional office jadi memang support ke customer juga lebih dekat jadi kita memang 2024 kita berharap bahwa dengan solusi Huawei yang end-to-end dengan customer reference di berbagai verifikasi yang kita ada kita menghampiri sobat-sobat BRKawan di berbagai daerah untuk memperkenalkan solusi Huawei sehingga kita juga bisa membantu akselerasi bisnis dari sobat-sobat BRKawan begitu oke oke menarik sekali nih dari tadi kita diskusi pada hari ini mengenai solusi-solusi dari Huawei end-to-end solution mulai dari data production data backup sampai archiving kita tadi udah bicara mengenai data journey kemudian ada data acceleration kemudian juga data protection khususnya dari ransomware protection ya dimana kita bisa memproyeksi data yang sangat tinggi nilainya untuk suatu bisnis perusahaan supaya tidak dicuri atau dimanfaatkan oleh orang lain tadi disebutkan success story dari Huawei juga udah ada di 50 dari top 100 global bank di seluruh dunia itu udah membuktikan bahwa Huawei udah terpercaya di customer kami dan memberikan selain performance tadi kemudian efability resiliency dan juga protection terutama mungkin nanti kalau ada teman-teman atau sobat berkawan untuk tertarik mengenai produk-produk Huawei selanjutnya atau solusi Huawei bisa hubungin kontak di bawah ini oke thank you teman-teman thank you Pak Yaya thank you Pak Rani untuk hadirannya pada hari ini mungkin kita tutup sesi podcast hari ini oke sobat berkawan jangan lupa untuk like comment and subscribe di tektalk.bk podcast bye bye see you see you terima kasih